Sampai tidak mau menerima anggaran makan-minum, sudah. Karena merasa terlalu mewah. Kebayang nggak sih? Asal yakin di semua media sini, nggak ada yang makannya lebih dari 100 juta satu bulan? Saya sudah dapat gaji hampir 50 juta, gaji plus tunjangan 50 juta hampir lebih, dengan segala fasilitas, dengan rumah-rumah yang mewah, gratis AC semuanya, dengan mobil mewah, masih dikasih anggaran makan-minum sampai sekitar 170 juta per bulan. Kantor saya juga kan tutup, Pak. Tidak ada asfri, tidak ada tukang ketik, tidak ada yang jaga, Tidak ada judan protokolnya, jadi saya khawatirnya suratnya mungkin ke sana, saya hanya nggak tahu. Dan kalau Bapak ke rumah dinas saya, Lindramayu, Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak gagal paham. Alasan artis yang juga politisi, Luki Hakim, memundurkan diri sebagai wakil Bupati Indramayu. Di awal kabar ini mencuat, Luki mengaku alasannya mundur, karena tidak bisa mengemban amanah yang diberikan padanya oleh warga saat kampanye. Ia mengaku program-program yang ia janjikan saat kampanye bersama Bupati Indramayu, Nina Agustina, tidak bisa direalisasikan ketika dirinya sudah terpilih sebagai wakil bupati. Permasalahan internal dirinya dengan Bupati pun sempat dipertanyakan media. Hal itu bahkan sampai pernah dirapatkan bersama anggota DPRD Indramayu. Namun hasilnya dihil. Rupanya sejak setahun lalu, Luki sudah tidak memiliki pegawai protokoler dan ajudan untuk membantunya menjalankan tugasnya sebagai wakil Bupati. Padahal menurutnya ketika ia turun ke lapangan, menyerap aspirasi masyarakat, ia butuh minimal asisten pribadi untuk mencatat apa keluhan warga di bawah. Luki pun merasa kewalahan dalam mencatat keluhan dari masyarakat. Tak hanya ajudan dan pegawai protokoler di rumah dinas Luki, juga keberadaan Satpol PP, sebagaimana tugas mereka berjaga sudah tak terlihat lagi. Di kantornya apa lagi? Ketika dirinya masuk kantor, tak ada orang yang bekerja. Itu membuatnya tidak bisa mengetahui apakah ada tamu di luar atau tidak jika tak ada yang berjaga. Luki pun lantang mengatakan jika dirinya adalah seorang wakil bupati dan bukan tukang tunggu pintu ataupun tukang pencatat. Kondisi itu juga ia sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamel melalui Instagramnya. Diketahui jika Ridwan Kamel sudah mencari-cari keberadaan Luki untuk bertemu. Namun lagi-lagi Luki menjelaskan jika karena tidak punya ajudan, ia tidak bisa meminta kontak Gubernur Jabar itu untuk bertemu. Dan salah satu jalan, Luki mengatakan akan mengirim DM ke Instagram Ridwan Kamel. Luki mengajukan pengunduran dirinya melalui surat resmi yang ditandatangkan di tanggal 8 Februari 2023. Ya, saya ikhlas dari bupati yang berpati. Ini adalah salah satu langkah saya itu memperbaiki diri. Supaya bagaimana kita memperbaiki diri kalau kita tidak mau menyadari kesalahan kita. Jadi saya mundur, saya memperbaiki diri, dan mengontoh alam lah apa yang ada di depan. Tapi paling jelas saya sudah mundur. Menurut dari bubupati, guna namanya untuk ke depannya, apakah mundur ini gara-gara ada hubungan ke dalam nomin atau gimana? Saya mundur ini secara pribadi. Karena saya punya pendapat pribadi. Karena yang keluar dari mulut saya tentang jadi-jadi itu, memang itu program bupati dan bubupati. Tapi kan juga keluar dari mulut saya. Ya terserah kalau yang lainnya mengalami seperti apa. Terserah, misalnya sekarang saya pasangan sama Alex. Kita baru janjian. Kita bilang, kamu saya janji seratus atau seratus juta ya. Kamu saya kasih seratus lima ratus, tiba-tiba. Saya nggak bisa, kita juga nggak bisa. Terserah Alex. Menurut apa nggak? Itu orang-orang yang saya tanya. SK-nya sendiri di situ, itu kok SK-nya Alex. Karena SK-nya ada. Saya mah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya sama saya. Karena saya tidak bisa memenuhi sebuah janji kampanye saya yang begitu spektakuler. Maka saya mundur. Berharap Allah mengampuni saya. Saya berharap masyarakat yang mau memaafkan saya. Dan saya pun sampai tidak mau menerima anggaran makan-minum. Sudah. Karena merasa terambung mewah. Kebayang nggak sih? Saya yakin di semua media sini, nggak ada yang makannya lebih dari 100 juta, satu bulan. Saya sudah dapat gaji hampir 50 juta. Gaji plus tunjangan 50 juta hampir lebih. Dengan segala fasilitas. Dengan rumah-rumah yang mewah. Gratis AC semuanya. Dengan mobil mewah. Masih dikasih anggaran makan-minum sampai sekitar 170 juta per bulan. Saya sudah nggak ambil lagi dari bulan, dari tahun lalu. Saya sudah nggak ambil lagi. Jadi, menurut saya, saya nggak tahu ini pasti bisa menjadi bumerang untuk saya. Tapi, saya merasa saya berdosa dan burhaka kalau saya tidak mundur. Malu saya. Mendingan saya malu saat ini. Berharap akan di maafkan oleh masyarakat. Dan Allah ampuni saya daripada pertemuan jawaban amanah itu dunia akhirat. Saya merasa saya berdosa dan berduraka kalau saya tidak mundur, malu saya. Mendingan saya malu saat ini, berharapkan di maafkan oleh masyarakat, dan Allah kudus saya daripada pasang udapan amanah itu mulia akhirat. Mungkin kita bisa selamat. Iya, dengan koneksi-koneksi kita, dengan berhubung-hubungan dengan apa yang di akhirat tidak mungkin kita lepas. Lagi pula, saya harus, dengan segala resiko, saya mengundurkan diri, karena saya tidak pernah bercobol, tebal muka, memaksakan diri tetap di jabatan yang digaji oleh, ini pada bayar pajak, kakek-kakeknya pada bayar pajak. Kan bayar pajaknya berharap besar kepada si luki hati ini. Tapi ya, kenapa yang bisa diganjikan itu, gaji itu semua tidak terlaksana. Jadi, setelah lagi saya minta maaf, maaf, tolong maaf saya mengeluarkan diri apa itu, tolong memaafkan saya secara umum untuk teman-teman. Mungkin, sama Kodivisi, dan juga secara umum untuk masyarakat Indonesia semuanya. Semoga nafum pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iban Gamil yang saya hormati, Gubernur Jawa Barat. Saya mohon maaf kalau menghubungi Bapak melalui Instagram, karena saya nggak tahu menghubungi Bapak lewat mana, karena saya nggak punya nomor telepon ajudan Bapak, dan saya juga nggak punya ajudan atau protokoler ataupun aspri untuk bisa menghubungi ajudan Bapak. Tapi saya membaca berita di online, Bapak mencari saya. Jadi, saya dari Jakarta langsung meluncur ke Bandung, Pak. Sekarang saya posisi ada di Bandung, di daerah Soekanjadi. Jadi, saya senang banget, Alhamdulillah, akhirnya Bapak Iban Gamil berkenan untuk merespon tentang pengunduran diri saya ini. Terakhir kita ketemu waktu di Bandung Barat, Pak, waktu kegiatannya wakil Bupati Henggi Kurniawan, itu hampir dua tahun yang lalu, dan itulah terakhir perjalanan dinas saya, Pak. Karena semenjak menjabat, saya cuma dapat perjalanan dinas tiga kali, Pak, ke Bandung, dan ke Bandung lagi waktu itu. Dan setelah itu, ya sudah, saya tidak pernah ada perjalanan dinas lagi. Saya datang ke Bandung nyetir sendiri, Pak, karena saya tidak punya pengawalan polisi, patwal, tapi yang penting saya meluncur ke Bandung secepat-cepatnya. Saya mau baca di berita online juga, Pak Gubernur sedang mengirim tim ke Indra Mayu. Saya khawatir kalau misalnya di kantor, sampai di kantor, mungkin tidak ada orang, Pak, karena kantor saya juga kan tutup, Pak. Tidak ada aspri, tidak ada tukang ketik, tidak ada yang jaga, tidak ada judan protokolnya, jadi saya khawatirnya suratnya mungkin ke sana, saya ini tidak tahu. Dan kalau Bapak ke rumah dinas saya di Indra Mayu, ada orang di sana, Pak. Tapi keluarga saya, semenjak saya mengundurkan diri, tidak berkenan saya ada di rumah dinas, karena khawatir, namanya keluarga, Pak, khawatir sama mungkin keselamatan saya, barangkali ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena rumah dinas Pak Ibu Pati Indra Mayu juga tidak ada satpol PP-nya, Pak. Udah dari tahun lalu, Pak, udah hampir setahun. Jadi saya, pokoknya insya Allah saya siap-siaga, Pak, meluncur ke Pak Gubernur. Ini sekarang saya di Bandung. Ijin, Pak, mohon izin, mohon maaf, Pak. Saya akan mendien nomor handphone saya ke Instagram-nya Pak Gubernur. Dan saya siap arahan berikutnya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax